Beralih ke informasi lain pemirsa Bank Indonesia menerbitkan dua jenis mata uang sebagai alat pembayaran sah yaitu uang kertas dan logam. Dan belakangan pemalsuan sering terjadi pada mata uang kertas. Uang yang dipalsukan pun adalah recehan tertinggi yaitu 100 ribu dan 50 ribu rupiah. Ini ada anak-anak beli beras ke rumah, beli 5 liter itu ya uangnya 50 ribu. Kata saya, deh ini mah uangnya palsu. Yang pertama 100 ribu, yang kedua 100 ribu, yang ketiga itu 50 ribu. Yang 50 ribu baru kemarin, bulan ini yang 50 ribu ya. Kalau udah dilihat dari ini sinarkan, kalau kelihatan ini, cuman jangan di rumah kan gak punya ya, gak punya alatnya gitu. Tanpa sadar masyarakat ternyata kerap menerima uang palsu. Ini terutama dirasakan para pedagang. Jangankan menyiapkan alat pendeteksi uang. Para pedagang bahkan tak melakukan anjuran untuk memeriksa, menerawang, dan meraba gara-gara sibuk melayani pembeli. Uang palsu yang beredar di awal tahun 2013 saja sudah mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Dan polisi mengungkap kejahatan itu di Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan beberapa kawasan lainnya. Ironisnya, kasus terus terungkap, namun kejahatan uang palsu juga terus terjadi. Kejahatan uang palsu sudah seperti bisnis yang enggan berhenti. Dan bagi para pengedar, pesanan uang palsu terus berdatangan. Kalau misalnya 1 banding 2, misalnya 100 ribu dapat 200 ribu. Tapi saya juga belum tahu ini orangnya. Jadi cuma digelapin doang. Tahu barangnya, katanya nggak boleh tahu orangnya. Begitu. Itu mintanya maunya berapa? Minta 1 miliar dapat 2 miliar. Cuma, percobaan dulu 10 juta. Ya, begitu. Ya, kemungkinan memang yang dirasakan oleh konsumen yang biasa belanja memang seperti itu. Karena kualitas kertasnya memang tidak seperti yang lain-lainnya. Karena memang perbandingannya kan sedikit antara yang asli dan yang tidak. Terima kasih telah menonton!